Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocals Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Iren Karisma Sukandar melawan Kulkarni Bakti. Permainan ini terjadi pada 25 Oktober 2006. Oke baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Iren sebagai putih dan Kulkarni memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E6, lalu D4 dan D5. Pembukaan French Define. Lanjut kuda C3, dibalas kuda ke F6. Iren memainkan gajah ke G5, memaku kuda pada menteri. Kulkarni gajah ke E7, melepas pin pada kuda dan persiapan rokade pendek. Iren melanjutkan dengan main lain, yaitu E5, menyerang kuda. Lalu kuda F ke D7, menyelamatkan kuda sekaligus menyerang gajah. Iren melindungi gajah dengan pion H4. Gerakan main lain adalah gajah kali gajah, pion kali gajah, dan menteri kali pion. Putih mengorbankan satu pion untuk membuka file bagi penteng. Oke, tapi disini Kulkarni menyerang gajah dengan pion H6. Iren memakan gajah dengan gajah, dan dimakan kembali dengan menteri. Lanjut menteri ke G4, menyerang pion G7. Rokade pendek bisa jadi pilihan hitam. Tapi dia memainkan pion ke G6. Iren juga tidak memainkan pion H5, tapi gajah ke D3. Menekan sayap raja hitam, dan pion G6. Dibalas Kulkarni dengan pion H5, menyerang menteri, dan menteri ke F4. Dilanjut pion A6, menyerang petak B5 untuk gajah dan kuda. Iren membalasnya dengan rokade panjang. Dilanjut pion C5, menyerang pion D4, dan jika pion tidak memakan, maka pion akan maju ke C4, mengancam gajah. Sudah tentu Iren memakan pion dengan pion. Dan setelah dimakan kembali dengan kuda, posisi ini sekaligus menyerang gajah. Iren memainkan kuda ke F3, Kulkarni memakan gajah dengan kuda, skak. Dan Iren memakan kuda dengan benteng. Di sini Kulkarni memainkan kuda ke D7. Dibalas Iren dengan kuda G5. Permainan dilanjutkan dengan rokade pendek. Lalu benteng ke E1. Selanjutnya Kulkarni kuda ke C5, menyerang benteng. Dan benteng ke F3, menambah serangan pada sayap raja. Nah, seperti biasa, jika kedua pemain melakukan rokade yang berlawanan, maka serangan pion dan pion pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kulkarni memulai duluan dengan pion B5. Iren juga sama dengan pion G4. Kulkarni memakan pion kali G4. Dan dimakan kembali dengan menteri. Dilanjut gajah ke B7, gerakan yang cukup bagus. Ancamannya adalah pion maju ke D4, double attack. Tapi sayangnya Iren mengabaikan ancaman itu. Dan terus memainkan pion ke H5, menyerang pion. Coba kita analisis. Jika Kulkarni tetap memainkan pion ke D4, double attack, kuda dan benteng. Maka benteng Iren akan ke F6. Dan jika pion kali kuda, maka pion kali pion. Mungkin hitam bisa memainkan pion kali B2, skak. Setelah raja memakan pion, hitam harus memakan benteng dengan menteri. Agar pertahanan raja bisa tetap terjaga. Atau jika tidak mau kehilangan menteri, gerakan terbaik hitam adalah kuda ke D6, menyerang benteng. Setelah pion kali F7, skak, dan benteng kali pion. Kuda kali benteng, discover skak. Jika raja H7, maka benteng H6 skak mat. Jadi setelah raja ke F8, benteng ke H6. Ancaman skak pada H8 yang berujung skak mat. Raja makan kuda, menteri G6 skak. Raja F8, dan benteng H8 skak mat. Jadi setelah raja ke E8, benteng kali E6, menyerang menteri. Menteri kali benteng, menteri kali menteri, skak. Raja F8, dan benteng ke H1. Dalam beberapa langkah, hitam akan terkena skak mat. Oke, kembali ke permainan. Disini Kulkarni tidak memajukan pion ke D4, tapi memajukan pion ke B4, mengancam kuda. Mengorbankan kuda, dan memakan pion G6 adalah gerakan terbaik. Tapi Iren masih menyelamatkan kudanya terlebih dahulu ke D1. Dan sekarang Kulkarni memajukan pion ke D4, menyerang benteng. Ya, tentu saja benteng kali F6, posisi ini kurang lebih sama seperti tadi. Disini Kulkarni mengorbankan kuda ke D3, skak. Iren menerima pengorbanan, dan memakan kuda dengan pion. Lanjut menteri C5, skak. Raja B1 adalah gerakan terbaik. Tapi Iren menggerakkan raja ke D2. Kulkarni menumpuk benteng di belakang menteri, dan ancaman skak mat ke C2. Dibalas Iren dengan benteng E2, memberi jalan kabur untuk raja. Dan disini Kulkarni memiliki gerakan yang cukup bagus, yaitu pion ke B3. Coba kita analisis. Jika pion memakan pion, maka menteri B4, skak. Raja tidak bisa bergerak. Setelah kuda menutup skak, pion D kali kuda, skakster. Pion kali C3, dan menteri kali menteri. Serangan balik hitam, berbuah manis. Oke, kembali sebentar. Lalu bagaimana jika pion ini tidak dimakan? Ambil contoh putih memakan pion G6, untuk membalas serangan. Tetap sama saja, menteri B4, skak. Kuda menutup, pion kali C3, skakster. Pion B kali C3, dan menteri kali menteri. Pion kali F7, skak. Raja H8, dan kuda kali E6. Ancaman pada benteng, dan ancaman skak mat benteng ke H6. Tapi hitam bisa membalas dengan menteri H5. Dan tentu saja disini, hitam sangat diunggulkan untuk menang. Oke, kembali ke permainan. Disini Iran memainkan Raja ke E1, agar Raja bisa ke F1. Kulkarni menteri A5, skak. Raja ke F1, dan pion kali A2. Pion tidak terhalang lagi untuk promosi. Iran pion H kali G6. Dan disini Kulkarni pion A1, promosi menteri. Nah, sekarang bagaimana cara Iran menghadapi dua menteri hitam dengan ancaman menteri kali kuda, skak. Benteng menutup, dan menteri kali benteng, skak mat. Jangan lupakan gajah di B7, yang menjaga peta G2 untuk Raja. Intinya disini Iran harus terus melakukan skak, atau dia sendiri yang akan kalah. Dan Iran pun setuju. Dimulai dengan pion kali F7, skak. Jika Raja H8, maka menteri H5, skak. Raja G7, dan menteri H7, skak mat. Jadi Kulkarni harus memakan pion dengan benteng. Selanjutnya, Iran kuda kali benteng, discover skak. Lagi, jika Raja H7, benteng H6 adalah skak mat. Kulkarni raja ke F8. Lalu Iran kuda ke D6, lagi-lagi discover skak. Kali ini, Kulkarni tidak punya pilihan lain, selain Raja ke E7. Dilanjut benteng F7, skak. Hitam tidak punya pilihan lagi, selain Raja ke D8. Dan permainan berakhir, setelah Iran menteri ke G8, skak mat. Ini benar-benar permainan yang sangat menarik. Iran membuktikan kualitasnya sebagai Grandmaster. Dan buat informasi saja ya, bagi yang bertanya-tanya, apakah menteri bisa lebih dari satu bang? Ya, bisa. Jika kalian ikut turnamen, saat kalian ingin mempromosikan pion menjadi menteri, pinjam dulu menteri kawanmu yang sudah selesai bermain. Jangan sekali-sekali membuat aturan kampung masing-masing menjadi nyata. Misal saja benteng di balik sudah jadi menteri. Aturan itu tidak sah di turnamen ya. Jadi untuk kalian yang ingin beli catur, saran saya pilihlah catur yang sudah ekstra menteri. Itu akan sangat membantu kalian sendiri. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naroja sini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.